Ajeng, Tina, dan Andi mengikuti les musik di tempat yang sama. Jadwal les Ajeng adalah setiap 3 hari, Tina setiap 4 hari, dan Andi setiap 2 hari. Jika mereka pertama kali bertemu di tempat les musik pada tanggal 15 Januari 2019, kapan mereka akan bertemu lagi di sana? Nah, di sini ceritanya ada 3 orang, yaitu ada Ajeng, ada Tina, dan Andi. Nah, mereka ini dia punya jadwal les yang berbeda-beda. Nah, Ajeng ini dia lesnya itu 3 hari sekali, terus kalau Tina dia 4 hari sekali, terus Andi dia 2 hari sekali. Nah, yang ditanyakan adalah pertemuan ketiganya kapan? Nah, kita bisa cari pakai KPK ya, atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita harus cari faktor dari setiap bilangan ini, nanti dikalikan dengan setiap faktornya ya. Nah, kita hitung. Ajeng dia 3 hari, Tina 4 hari, lalu Andi 2 hari. Nah, kita bagi dengan 3, berarti ini habis, yang ini tetap ya. Lalu, kita faktorkan lagi dengan 2, maka ini sisa 2, yang ini habis, terus yang ini kita faktorkan dengan 2, yang ini habis. Nah, berarti kita sekarang ketemu nih faktor-faktornya yaitu 3, 2, dengan 2. Nah, berarti KPK-nya adalah 3 kali 2 pangkat 2. Maka, 3 kali 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4, KPK-nya adalah 12. Nah, berarti mereka bertiga ini akan bertemu lagi pada 12 hari setelah bertemu 12 hari setelah pertemuan terakhir. Setelah pertemuan terakhir. Nah, mereka itu terakhir ketemu tanggal 15 Januari. 15 Januari ditambah dengan 12 hari ya, karena tadi KPK-nya adalah 12. Maka, mereka akan bertemu lagi pada tanggal 27 Januari 2019. Nah, berarti jelas jawabannya adalah yang D. Akan bertemu lagi pada tanggal 27 Januari 2019.